Energi listrik yang dihasilkan saat ini berasal dari berbagai macam sumber. Energi yang berbeda salah satunya adalah berasal dari batubara. Batubara merupakan sumber energi yang saat ini jumlahnya sangat melimpah bro. Karena itu batubara banyak digunakan oleh banyak negara di dunia dalam menghasilkan energi listrik. Nah berikut ini adalah proses singkat pengolahan batubara menjadi energi listrik. Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar fasil yang berwarna coklat tua hingga hitam serta mudah terbakar. Batubara sendiri saat ini sedang menjadi rebutan. Dimana negara-negara di Eropa mulai menggunakan kembali batubara sebagai pembangkit listrik. Berdasarkan kandungan karbon dan jumlah energi panasnya, batubara dibagi menjadi 4 jenis. Mulai dari grid yang tertinggi, atraksit, kemudian bitominus, subetominus, dan yang terakhir adalah lignit atau batubara coklat. Salah satu negara yang memiliki cadangan batubara lignit terbesar adalah Amerika Serikat. Tepatnya di negara bagian North Dakota. North Dakota memiliki cadangan lignit sebanyak 25 miliar ton. Dan diperkirakan akan habis dalam jangka waktu 800 tahun. Itu akan terjadi jika setiap tahunnya memproduksi sebanyak 32 juta ton bro. Nah kalau gak diproduksi, pasti bisa bertahan lama kan? Tapi kan itu gak mungkin bro. Kemudian sebanyak 74% listrik yang digunakan di North Dakota berasal dari batubara lignit. Untuk mengekstrasi batubara dapat menggunakan penambangan terbuka dan underground mining atau penambangan bawah tanah. Namun karena batubara lignit banyak ditemukan pada lapisan permukaan tanah, membuat tambang di North Dakota menggunakan metode penambangan terbuka untuk mengekstrasi batubara pada tambang terbuka di North Dakota ini. Yakni memindahkan topsoil dan subsoil ke tempat lain. Topsoil merupakan lapisan atas permukaan tanah. Sedangkan subsoil adalah lapisan di bawah topsoil. Dan keduanya merupakan lapisan tanah subur yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Setelah topsoil dan subsoil dipindahkan, selanjutnya adalah memindahkan overborden. Yakni lapisan tanah yang sebagian besar merupakan tanah liat. Yang digali menggunakan eksavator maupun menggunakan drag lainnya. Setelah itu batubara lignit kemudian dihancurkan menjadi ukuran kecil. Menggunakan reaper yakni alat berat yang memiliki alat pembajak dengan gigi-gigi yang terbuat dari baja yang keras. Kemudian lignit yang sudah dihancurkan dengan reaper tersebut diangkut oleh dump truck menggunakan loader menuju ke pembangkit listrik tersebut. Kemudian dibawa melalui conveyor belt menuju full fariser untuk dihancurkan hingga menjadi fine powder atau bubuk halus. Setelah menjadi fine powder, kemudian dibawa menuju ke boiler. Fine powder ini kemudian dicampur dengan udara lalu dibakar. Agar menghasilkan suhu dengan temperatur lebih dari 2000 derajat celcius. Selanjutnya air dialirkan menuju pipa pada boiler. Air yang mengalih pada pipa boiler tersebut kemudian akan menjadi uap air bertekanan tinggi dengan suhu 540 derajat celcius. Uap air tersebut dialirkan menuju turbin dan mendorong bilah pada turbin yang membuat turbin shaft akan berputar. Pada ujung turbin shaft tersebut terdapat generator yang terdiri dari magnet dan serangkaian koil. Ketika magnet berputar dalam koil, elektron pada koil akan mulai mengalir dan aliran elektron ini adalah energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian akan dialirkan menuju jaringan listrik. Uap air yang digunakan untuk mendorong turbin tersebut kemudian masuk ke dalam kondensor. Untuk diubah kembali menjadi bentuk air dengan cara didinginkan. Air tersebut nantinya akan dimasukkan kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi. Dimana proses ini terus menerus dilakukan berulang kali. Ketika batubara dibakar, maka batubara tersebut akan bereaksi dengan udara dan menghasilkan flugas atau gas buang. Flugas ini mengandung senyawa yang harus dibersihkan terlebih dahulu, sebelum dibuang ke udara agar tidak mencemari udara. Untuk memurnikan flugas ini, dapat dilakukan dengan cara menghilangkan partikel pada abu. Abu ini terdiri dari abu terbang atau fly ash dan bottom ash atau abu padat. Abu padat memiliki masa yang lebih berat, sehingga abu padat ini langsung jatuh ke bawah boiler. Lalu kemudian akan diangkut menuju ke tempat pembuangan. Sedangkan untuk fly ash akan diberi muatan listrik, sehingga akan menempel pada elektrostatik persifikator yang berupa plat baja. Selanjutnya, abu terbang yang sudah menempel tersebut akan dikumpulkan dan dijual ke pabrik semen, dikarenakan ini merupakan komponen penting dalam pembuatan semen. Setelah abu pada flugas sudah dibersihkan, kemudian akan masuk dalam proses untuk mengurangi kandungan sulfur oksida pada flugas. Jika sulfur oksida ini dibiarkan keluar udara, maka akan menyebabkan hujan asam yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dalam prosesnya celuri akan disemprotkan, yang mana celuri ini terbuat dari batu kapur yang dihaluskan dan diberi air. Nantinya akan bereaksi dengan sulfur oksida pada flugas, yang kemudian akan menghasilkan gipsum. Setelah itu gipsum dikumpulkan dan dijual ke pabrik pembuatan papan gipsum. Ketika proses pemurnian flugas selesai dilakukan, maka flugas tersebut akan dilepaskan ke udara. Dan flugas itu mengandung oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan uap air. Namun yang berbahaya adalah karbon dioksida, yang juga ikut terbuang. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ditemukan cara yang ekonomis untuk membersihkan karbon dioksida tersebut. Sehingga belum ada larangan serta aturan yang mengatur tentang pembersihan karbon dioksida pada flugas. Asap putih yang keluar dari cerobong asap pada pembangkit tenaga batu bara, sebenarnya hanya berupa uap air saja. Sedangkan oksigen, nitrogen, dan CO2 merupakan gas yang tidak terlihat. Nah segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang lengkap, atau nada pengucapan yang kurang tepat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!